Hai anak member melekping berasal Yes aku mau cerita ya dimana aku berasal aku itu besar dulu aku cuman lahir ya di Banyuwangi jadi aku nggak tahu menau Banyuwangi sepenuhnya karena lahir terus aku dibawa ke Kalimantan saat usia aku masih satu tahun lebih loh hampir dua tahun tapi belum masih kecil banget jadi waktu di kapal aku nangis terus gitu karena kayak nggak mau pindah dan setelah aku nangis terus ternyata kapalnya itu udah mau jatuh setelah jatuh itu pun mobilnya waktu di penajam itu ke daerah pasir pada kecelakaan semua dan Alhamdulillah aku selamat Nah jadi itu ceritanya panjang banget karena terus aku stay di pasir nih aku kasih tahu ya jadi itu aku sete itu sebenarnya di pasir ya kerang gitu kan cuman kota kerangnya nggak ada jadi aku SD di daerah kerang ya kecamatannya Batu Engau dulu tuh Tanjung Aru dulu itu aku sampai 12 tahun terus aku move to tanah grogot jadi kalau kalian pasir payah pasir olemane asobwe siolondo kakan beko jadi ngenteng bosap pasir pasir tuh sebenarnya terdiri dari dayak cuman dayaknya itu terbagi-bagi kayak ada banjar ada pasir dulunya ya kalau kita lihat dari sejarah jadi pasir tuh terkenal minyak pasir tuh kan kalau kita sentuh gitu bisa busuk tangan kita karena terciptanya minyak pasir tuh katanya dari darah-darahnya leluhur gitu yang nenek-nenek yang nggak tahu lah pokoknya udah diasingkan gimana nggak ngerti lah serem aku tapi I love pasir ya aku tuh kangen banget di daerah-daerah siring gitu kan waktu aku kecil aku disana guys jadi makanya aku bisa basah pasir jadi aku kadang suka kangen sih gitu sama tanah grogot banyaklah momen-momen disana karena dari kecil usia bahkan usia masih mungkin lima tahun aja udah mondar-mandir ke sana gitu sampai akhirnya 15 tahun berarti Nah terus aku pindah ke Samarinda aku pindah ke Samarinda untuk menempuh pendidikan di Universitas Mulawarman jadi walaupun kalian bilang aku gila nggak waras dulu jurusan aku tuh fisika tapi walaupun jurusan aku fisika tapi aku tuh connectingnya ya sama connected sama kayak hubungan internasional gitu jadi kayak aku tuh kalau ada pengusaha mau dari manapun gitu tuh aku jadi otodidak ya otom sekali kayak belajar bahasa Inggris bahasa Arab bahasa India gitu karena aku jadi guide untuk biaya tambahan dan aku suka ciptain kamu si India kalau pencinta India dari dulu udah enggak tahu aku dari 2008 bahkan pertama kali ada Facebook atau 2009 gitu ceritanya nah disini tuh aku kangen banget Soto Banjar tepian ya kan Hai jalan Wahab Syahrani Sempaja pahlawan pasar pagi aku hafal semua karena aku disana dari usia masih 17 tahun sampai 23 tahun sempat kerja di PT Garuda food yang dipergudangan di sana gitu terus akhirnya aku move to Jakarta makanya pas udah di Jakarta aku dari tahun 2014 sampai sekarang jadi sudah umur 33 dari umurku masih 24 tahun tuh kalian lihat ini pertama aku ke Jakarta sepolos ini dan aku tuh dihina orang bajunya nggak ganti lah nggak cantik lah apa aja yang pertama datang sih tapi ya yang menghina orang kantor sih bukan semua orang Jakartanya tapi ya sekarang sudah beda ya terima kasih biaya öglich ya kyari 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 Terima kasih.